Kasus penculikan dan penganiayaan Imam Mashkur, warga Aceh asal Desa Mon Kelayu, Kejamatan Gandamura, Kebupaten Biren, Provinsi Aceh, hingga tewas kini masih menjadi perhatian publik. Mirisnya kasus ini dilakukan oleh PraKRM yang merupakan oknum anggota Paspapres. Kini keluarga pun menggongkap motif di balik kasus ini. Said Sulaiman, seorang anggota keluarga Imam Mashkur, mengatakan, selama korban berada di Jakarta, almarhum tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Terlebih, selama satu tahun beratau di ibu kota, pemuda tersebut senantiasa berada dengan Said Sulaiman. Almarhum tidak ada masalah dengan siapapun? Biasa saja. Kata Said Sulaiman di rumah duka Desa Mon Kelayu, Biren, Aceh pada Minggu 27 Agustus 2023. Said mengaku belum mengetahui pasti dugaan yang menyebabkan almarhum disiksa dan dibunuh. Namun kuat dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut bermotif perampokan. Kasus tersebut katanya sudah ditangani di Jakarta dan dalam proses oleh aparat penegak hukum. Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan dapat dihukum. Imam Mashkur selama di Jakarta tinggal bersama Said Sulaiman di kawasan Rempoa, Ciputa Timur, kota Tanggerang Selatan, Banten pada 12 Agustus 2023. Sebelum meninggal dunia, korban sempat didatangi terduga pelaku pada 12 Agustus 2023. Kemudian Imam Mashkur dibawa pergi secara paksa. Sebelum meninggal, Imam Mashkur dikabarkan sempat menelpon keluarganya dan mengaku dirinya sedang dianiaya pelaku yang menjemputnya. Setelah itu korban tidak lagi bisa dihubungi dan tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Karena itu, keluarga korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Mitrujaya pada 14 Agustus 2023. Setelah beberapa hari tak ada kabar lagi tentang Imam Mashkur, baru pada tanggal 24 Agustus 2023, keluarga mendatangi RSPA di Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam Mashkur. Jenazahnya lantas diterbangkan ke Medan, lalu diangkut menggunakan ambulans ke Biran. Jenazah tiba sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 Agustus 2023 dan dikebumikan beberapa saat kemudian di perkuburan keluarga. Diduga pelaku penganiayaan hingga korban meninggal dunia tersebut bernama Praka RM.